Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi sama saya jadi di video ke-12 ini kita akan membahas tentang plan kemudian ada juga itu text dan point jadi kalau seandainya plan ya mungkin teman-teman udah mengerti namun disini kita akan membahas plan yang ada pada menu bar sketch jadi gimana cara apa sih itu plan, text dan point dan cara gunakannya, tonton terus videonya sampai selesai Halo teman-teman seperti biasa kita akan memulai dari awal pembuatan part di Neo jadi disini kita akan membahas tentang plan, dimana yang teman-teman bisa lihat disini ada plan, text dan point nah plan disini adalah plan yang digunakan di dalam sketch 3D jadi kalau untuk plan ini mungkin kita akan bahas pada saat nanti untuk yang setelah pemula ini tutorial untuk pemula ini nah disini kita akan membahas tentang text dan point jadi katakanlah kita membuat sebuah gambar nah kita akan membuat sebuah gambar yang jadi kita disini akan contohkan ada sebuah gambar dan disini biasanya kita sering membuat text pada sebuah gambar ya jadi kita bisa menggunakan pilihan dari text ini jadi cara menggunakannya ya cukup simple jadi pertama teman-teman pilih menu text kemudian pilih bagian yang ingin teman-teman berikan text contohnya seperti katakanlah di garis ini nah kemudian teman-teman bisa lihat disini kita di garis line ketiga ya dan teman-teman bisa lihat text apa yang ingin teman-teman buat contohnya nah disini teman-teman bisa melihat ada text yang sudah berada pada line ketiga tadi jadi untuk pengaturannya ya mungkin teman-teman cukup familiar seperti pada umumnya di word ya bisa teman-teman atur jadi perlu untuk di ball dulu kemudian teman-teman bisa ball kan jadi teman-teman perlu tandai dia semua hurufnya yang telah teman-teman buat kemudian ya atur mau itu teman-teman ball ataupun italic dan juga teman-teman bisa membuat dia berotasi nah jadi teman-teman bisa lihat disini dan kemudian disini juga teman-teman bisa atur dia ingin di rata tengah rata kiri atau rata kanan contohnya seperti rata tengah nah ini teman-teman bisa lihat kemudian juga bisa untuk full justify atau rata kanan kiri nah terserah deh teman-teman kemudian kalau kita juga bisa mengaturnya menjadi di bawah seperti ini ataupun kalau saat ini teman-teman bisa juga membuat dari kanan ke kiri kelihatan terbalik ya tergantung dari pilihan teman-teman nah untuk itu biasanya teks ini sering digunakan di dalam gambar teknik barangkali teman-teman sering menggunakannya dan ini adalah cara untuk menggunakan teks di dalam solid walk kemudian cara penggunaan ini juga bisa kita atur pada sebuah garis lengkungan contohnya seperti ini teman-teman membuat teks dan katakanlah teman-teman ingin membuat sepanjang garis lengkungan ini teman-teman tinggal pilih klik garisnya sepanjang garis apa yang ingin teman-teman berikan teks dan teman-teman bisa pilih nah teman-teman bisa atur dimana garis teman-teman yang ingin teman-teman buat jadi teman-teman bisa setting sendiri ya untuk pembuatan garisnya atau untuk pembuatan teksnya teman-teman bisa lihat disini teksnya berada pada sepanjang garis yang itu mau radius ataupun berbentuk lainnya teman-teman bisa memberikan teks selagi itu berbentuk sketsai dari teman-teman nah itu adalah cara penggunaan dari teks selanjutnya kita juga akan melakukan pengenalan tentang poin jadi poin ini sebenarnya sering digunakan di dalam sketsai contohnya seperti ini kita katakan teman-teman membuat sebuah gambar dan disini teman-teman sering biasanya membuat titik-titik seperti ini ya biasanya kita membuat penggunaan dari poin ini sering digunakan pada 3D nah hal itu maka penting dipelajari dari 2D dulu dari dasar sehingga pada saat penggunaan 3D nantinya kita bisa gampang jadi contohnya kita penggunaan poin kita bisa letak dia pada seperti ini nah jadi titik poin ini termasuk sebuah titik referensi kita dalam penggambaran jadi contoh katakanlah kita ingin menggambar disini namun kita harus menentukan jaraknya terlebih dahulu nah teman-teman bisa atur sepanjang garis teman-teman yang teman-teman ukur jadi tidak perlu harus membuat garis garis kerja karena teman-teman hanya membutuhkan titik untuk contohnya menggambar sebuah garis lagi jadi ini sangat simple dipelajari dan sangat penting dipelajari untuk cara penggunaan titik poin biasanya kalau di 3D itu kita pembuatan lupa didasari dari pembuatan poin ini nah jadi titik poin itu sendiri sering digunakan di dalam sebuah gambar teknik sebagai titik referensi jadi kita tidak perlu harus membuat centerline ataupun garis-garis yang lain nah mungkin video kali ini kita akan membahas itu aja plan, text, dan poin namun di plan ini kita akan membahas di tutorial 3D nanti dan teman-teman bisa belajar dari ini dulu terima kasih pada teman-teman yang sudah nonton saya ucapkan terima kasih maaf jika ada kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati